Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo menyambut baik komisioner KPID Gorontalo bersama mitra lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta di kediamannya Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Pada pertemuan tersebut, Bupati Nelson Pomalingo mengapresiasi kebijakan pemerintah mentransformasi siaran televisi dari analog ke digital. Dirinya mendorong program analog switch off bisa dilaksanakan lebih cepat agar akses informasi dan hiburan bisa diterima baik oleh masyarakat. Tak hanya itu, demi mempercepat target pembagian STB atau set top box kepada warga, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga akan menganggarkan pembelian paket STB dan antena untuk dibagikan secara gratis kepada warga kurang mampu. Saya terima kasih kepada KPID dan lembaga penyiaran. Hari ini kita koordinasi kaitannya dengan peralihan dari analog ke digital. Ini sangat penting. Pertama, Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Teknologi yang terus berkembang. Menunjukkan bahwa kita terus melakukan perubahan-perubahan. Yang kedua, dengan penyiaran yang jernih, yang akurat, dan benar-benar mengikuti perkembangan ini, maka berarti pelayanan informasi kepada rakyat juga akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang saya senang juga bahwa peralihan ini memperhatikan masyarakat miskin. Karena pembagian peralatan itu diutamakan dulu masyarakat miskin. Nah, oleh karena itu kami sebagai pemerintah daerah mensupport ini, baik sosialisasinya, koordinasinya, sampai dengan fasilitasi termasuk data. Nah, yang kedua, kita juga dari pemerintah daerah akan mengambil bagian. Bagi yang belum dapat, terutama bagian miskin, kami akan menganggarkan itu, dan insya Allah akan terlayani seluruh masyarakat pada tahun, pada bulan. Komisioner KPID Gorontalo, Rajip Gandhi, terlaksaranya program analog switch off, maka kebutuhan masyarakat mengakses informasi bisa tersajikan dengan bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menurut Gandhi, migrasi dari TV analog ke TV digital mau tidak mau harus dilakukan. Untuk itu, dukungan pemerintah di masa peralihan ini menyediakan STB bagi masyarakat kurang mampu, yang nantinya akan dibagikan oleh televisi pemenang tender sebagai penyedia MUX.